Intro Ya keluarga Indonesia dan juga sahabat Rosy, saya masih di MTV Exit. Perdagangan orang adalah bagaimana manusia hanya dinilai berdasarkan transaksi dan komoditas. Dan khusus untuk Indonesia ada khas sendiri dalam hal isu soal perdagangan manusia, yaitu bagaimana bayi-bayi bahkan dalam janin pun sudah dijadikan komoditas dan dijadikan transaksi bisnis. Untuk itu salah satu sahabat Rosy yang akan saya undang malam hari ini adalah seorang penggiat anti perdagangan orang. Dialah yang selama ini menjadi pahlawan bagi keluarga-keluarga yang tertipu karena dipaksa untuk menjual bayinya. Saya panggilkan Bapak Afrinaldi. Pak Afrinaldi, terima kasih. Silahkan di sebelah saya. Pak Afrinaldi ini tidak pernah mengenal lelah, terus menerus bahkan dalam aksinya menyamar masuk ke dalam desa-desa dan kampung-kampung untuk mencari siapa sebenarnya sindikat yang selama ini membujuk keluarga-keluarga di Indonesia agar mau menjual bayinya. Bahkan dari dalam janin ya, semenjak mereka dalam janin. Kita lihat bagaimana seorang Afrinaldi menyamar untuk membekuk sindikat penjualan bayi. Sebaiknya kalau memang kita punya, lebih baik lahirnya itu sesar aja supaya ibu itu, ah maksud saya gini Pak, supaya ibu itu nggak stress, kan karena dia udah nggak punya tenaga, kalau dia anak keseluruhan, dia udah yang bisa sesar nih Pak. Pak, saya tuh orangnya jijik dulu, nggak macem-macem, segala macem. Kalau saya misalnya itu, saya udah kayak raya bu, udah hampir 50 anak yang saya adukin. Tapi rata-rata orang nasi, nggak ada orang kita. Iya, 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 iya. Pemarin itu kan tiga, ya, mereka dikasih sama situ kan tiga. Ya kan, ternyata apa namanya, yang bapaknya ini kan menutang. Ya saya bilang sama kamu, ya kan. Akhirnya saya bilang, yaudah kamu pake dulu sejuta buat bayar. Akhirnya gue pasuhin gue lah di sana, di rumah sakit. Karena apa, belapaknya ini emang benar-benar kepepet, nggak punya uang segala macem gitu loh si Sony ini. Akhirnya dia ngomong-ngomong bertemu bos, minta duit. Ya, sahabat Rosi itulah salah satu penggalan bagaimana Pak Afrinaldi menyamar untuk menggagalkan sindikat penjualan bayi. Bagaimana, itu 2005 ya Pak Afrinaldi, bagaimana persisnya? Ini kasih ada anak yang dijual kembali, itu sesuatu yang aneh. Nah, ketika kita tunjukin, di dalam akte lahirnya, di dalam pengadilan, itu ada menyebut nama, seseorang nama. Oke, tapi intinya penjualan bayi di Indonesia itu adalah tren baru ya? Iya. Dan itu termasuk perdagangan orang? Iya, yang tren baru itu adalah karena membeli bayi dalam kandungan. Kalau membeli bayi biasa, itu sudah biasa. Tetapi yang di dalam janin, itu yang tren baru. Bahkan mereka mendeposito dulu gitu ya? Iya, betul. Itu yang kita sebut dengan sistem IJON. Sistem IJON. Nah, pertanyaannya sederhana. Bagaimana membedakan antara ingin mengadopsi anak bagi keluarga-keluarga yang tidak memiliki anak dengan membeli anak dengan tujuan perdagangan orang? Sederhana saja. Mereka ajukan itu ke negara, ke pemerintah, ke dina sosial, kemudian di situ mereka akan dapatkan legitimasi itu. Dan untuk mendapatkan seorang bayi, mereka memang dilihat apakah layak atau tidak. Jadi tidak semua orang juga berhak dapatkan bayi. Oke, itu memang harus benar-benar diverifikasi oleh negara. Nah, pertanyaan juga adalah bagaimana mereka menjalankan modus datang ke keluarga-keluarga yang tidak mampu dan kemudian membeli bayi yang bahkan masih dalam janin? Ya, mereka sebenarnya sudah punya apa ya, semacam pasarnya ya. Ada orang-orang yang memang memperkenalkan diri, saya bisa mendapatkan bayi-bayi atau menemukan ibu-ibu yang akan siap menjual bayi. Nah, mereka inilah yang kemudian masuk pada daerah-daerah seperti itu. Khususnya pada daerah-daerah salam area. Mereka biasanya sudah punya kontak person di situ. Begitu juga dengan misalnya klinik-klinik ya, itu juga sering melakukan praktek-praktek seperti itu. Akhir-akhir ini kita bisa lihat bagaimana di beberapa klinik melakukan praktek yang sebenarnya kasat mata. Itu dianggap hal yang biasa karena dengan alasan demi kemanusiaan. Tapi di belakang itu ada uang. Oke. Nah, jadi membeli bayi apapun tujuannya itu kalau dilakukan hanya secara one-on-one atau satu-satu dan sebagai komoditas itu sudah termasuk perdagangan orang. Iya, karena ada alat. Meskipun dia diadopsi oleh keluarga yang lebih mampu. Iya, karena tidak semua orang keluarga yang mampu kemudian dia layak mengangkat anak. Nah, banyak juga orang yang sudah punya kemampuan tapi punya perilaku yang tidak baik untuk anak-anak. Dan anak itu tidak bisa dilindungi. Ya, persis. Prakteknya perdagangan bayi atau penjualan bayi-bayi bahkan masih dalam janin itu ketika mereka besar mereka dijadikan apa Pak Afrinali? Nah, ini yang harus kita teliti. Ada berbagai hal ya. Ada yang di eksploitasi, ada yang dijadikan pengemis misalnya. Atau ada juga yang dijadikan alat seksual. Jadi ini yang memang harus kita antisepai. Dan ini memang kita belum bisa mendeteksi anak-anak yang sudah diadopsi itu bagaimana sih ketika dia remaja dan dewasa. Baik, Pak Afrinali tahan dulu. Sesaat lagi sahabat Rossi juga akan hadir. Dia adalah seorang pahlawan. Ya, korban perdagangan orang tapi ya bahkan bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan banyak teman-temannya. Sesaat lagi di Rossi. Sesaat lagi di Rossi. Ya, sahabat Rossi keluarga Indonesia, bagi Anda yang baru bergabung saya di MTV Exit dan lihat di belakang saya luar biasa masih terus berdatangan. Jadi sahabat Rossi anak nongkrong bagi kalian semua yang ingin bergabung bersama saya di sini di MTV Exit silahkan di lapangan Plaza D Senayan. Masih terbuka ya. Dan sesaat lagi saya ingin memperkenalkan seorang sahabat saya. Dia seorang pahlawan meskipun dia korban perdagangan orang tapi dia berhasil menyelamatkan diri dan menyelamatkan banyak kawan-kawannya. Ini dia. Ini kejadian tahun yang keinginan Indonesia telah mendapatkan kawannya prestisius ini. Eli Anita, ia adalah pahlawan anti perdagangan manusia. Gelar ini diterima Eli dari pemerintah Amerika Serikat karena Eli berhasil meloloskan diri saat terjebak, dijual, jadi TKI ke daerah konflik di Irak. Eli tidak sendiri. Ia bahkan berhasil menyelamatkan 16 TKI lain yang bernasib serupa dengan dirinya. Saya duduk di depan pintu, tanpa makan, tanpa minum, itu selama dua hari, dua malam saya pun tidak beranjak dari tempat tersebut. Saya mengatakan kepada majikan, siapa yang lebih kuat, kamu atau saya? Majikan sempat mengancam akan melaporkan saya ke kantor polisi. Saya bilang, kalau mau melaporkan saya tidak perlu lama-lama. Sekarang saya juga siap. Tetapi penghargaan bagi Eli bukanlah tujuan akhir. Perjuangan sesungguhnya adalah terus membantu warga Indonesia yang dijual sebagai TKI. Maka jadilah Eli kini berkecimpung di LSM yang peduli pada nasib para TKI. Ya Pak Rizal, saya Eli dari Migrant Care. Dan majikan tidak mau mengobatinya dan selama bekerja di Malaysia tidak menerima gaji sama sekali. Dan sekarang dalam keadaan sakit, majikan tetap memperkerjakannya di rumah juga di kedai makanan. Mendampingi TKI bermasalah, membesarkan semangat mereka untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Itulah keseharian tugas Eli. Mungkin kira-kira bisa keluar menerima kasih saya. Terus, saya akan amanya begitu. Soal bisa keluar atau tidaknya itu tergantung dari Riki ya. Karena kita tahu sendiri kalau majikan di Arab Saudi seperti apa. Dan soal berapa lama itu juga saya tidak bisa menjelaskan. Karena sebenarnya kan bukan kemungkinan kita. Tapi karena kita memang mengharapkan untuk TKI lebih independen dan tidak terus dianiaya. Baik dari negara sendiri maupun oleh negara orang lain gitu. Kita akan tetap berusaha. Perempuan ini lulusan SD tetapi ia mampu membuktikan pada dunia bahwa perdagangan manusia dapat dilawan dengan keberanian dan keyakinan.